Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, my name is Siti Khairiyah I am from English Education Department 6D Here, I would like to explain my mini research about how to make an emergency candle from sand and cooking oil The first is background of study Living in the countryside is not easy There are so many problems arising from natural factor One of this problem is The electricity goes out that too often In one day, the electricity usually goes out for about 8 hours or more This problem curtently interferes with the lightning in the people's homes Therefore, residents need lightning at such a candle However, not everyone has a supply of candles in his house Therefore, the author will try to make an emergency candle from the main ingredients of used cooking oil and sand Oil is one of the compound produced by nature The three glyceride content if it can be processed into various types of products go through several process The characteristic of used cooking oil is that it is not easily broken down environment One way to use cooking oil is by turning it into an emergency candle that is beneficial to the community So, if this experiment is successful It will curtently have overcome the problems above Jadi, latar belakang dari mini-reset ini adalah Karena hidup di desa itu sering sekali mengalami mati listrik atau mati lampu Dan ketika itu terjadi, tentu warga masyarakat memerlukan penerangan darurat untuk membantu kegiatan mereka Salah satu penerangan yang dibutuhkan warga yaitu lilin Akan tetapi, tidak semua orang memiliki persediaan lilin di rumahnya Oleh karena itu, saya mencoba untuk membuat lilin darurat yang cara pembuatannya cukup mudah dan bahan utamanya yang mudah ditemukan dimanapun Hampir setiap orang mempunyai bahan tersebut di rumahnya Sehingga, apabila percobaan ini berhasil Maka, pembuatan lilin darurat ini dapat membantu permasalahan tersebut The next is research problem Research problem in my mini research is how to make an emergency candle from sand and cooking oil or used cooking oil The next is research method In research method, there are tools and materials The first tools Tools needed are Matches, glass, bowl, and spoon The next material The material are sand, cooking oil, and water And the next is steps For the manufacturing steps Let's check this video The next material The next material The next material I got in the trailer Standards selamat menikmati 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 pengetahuan dan pengetahuan. Pertanyaan pertama, pengetahuan eksperimen ini adalah minyak memasak yang dapat digunakan oleh panggilan emergenti untuk menerima komunitas. Panggilan emergenti ini sangat berguna untuk menyerang apabila kuasa keluar. Pertanyaan kedua, pengetahuan eksperimen tentang membuat panggilan emergenti dari minyak dan minyak adalah sangat berguna untuk menyerang. Pertanyaan eksperimen ini dapat diperhatikan dengan karena membuat panggilan secara praktis. Pertanyaan yang terakhir adalah pengetahuan. Pengetahuan eksperimen adalah salah satu masalah ketika hidup di tempat rurus. Ketika elektrisi keluar, orang-orang butuh pengetahuan, pengetahuan yang terakhir adalah pengetahuan. Namun, tidak semua orang mempunyai pengetahuan pengetahuan di rumah mereka. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, membuat pengetahuan pengetahuan dari minyak, sand, sand, and cooking oil can solve these problems. The way of making emergency candle that very simple and easily available materials become a solution when powered out gas. Okay, this is my mini research and I think enough. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!